Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama fan tv wiki sebelum melihat video ini alangkah baik yang menekan tombol like, komen dan subscribe pada masa prasejarah api adalah bagian penting dari kehidupan digunakan untuk berburu serta untuk memasak makanan mentah seperti daging beraktifitas di malam hari dan untuk pengendalian lingkungan serta dapat membantu membersihkan lahan dari terbangan pohon dan rumput di tempat tinggal manusia purba api adalah hasil pembakaran antara suatu bahan bakar dengan oksigen yang menghasilkan energi panas definisi sebenarnya api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya oksidasi sendiri api adalah interaksi antara molekul oksigen dan sebuah zat yang berbeda api dapat tercipta apabila terjadi persenyawaan atau bergabungnya tiga unsur yang dikenal dengan teori segitiga api segitiga api adalah suatu teori tentang terbentuknya api dengan penggambaran melalui skema berbentuk segitiga segitiga api merupakan tiga unsur terbentuknya api unsur itu antara lain yang pertama adalah unsur material unsur ini adalah bahan yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, kain, dan gas bahan-bahan tersebut tergolong bahan mudah terbakar yang mudah bereaksi dan menimbulkan api yang kedua adalah unsur udara atau oksigen oksigen merupakan salah satu unsur yang ada di dalam udara selain hidrogen dan klorin dengan kadar oksigen 16% dalam udara maka dapat menimbulkan reaksi pembakaran dan unsur terbentuk api yang ketiga adalah sumber panas panas dapat timbul akibat terjadinya gesekan hubungan arus pendek listrik reaksi kimia, dan lain-lain sumber panas dapat berasal dari faktor alam faktor energi panas yang ditimbulkan akibat reaksi kimia faktor energi panas mekanik faktor nuklir dan faktor energi panas matahari api sendiri merupakan fenomena yang dapat kita rasakan dan kita amati karena adanya cahaya, panas, dan unsur lainnya yang timbul akibat reaksi kimia api akan menjadi sahabat kita ketika nyalanya kecil dan dapat dikendalikan oleh manusia sebaliknya api akan menjadi musuh yang berbahaya jika nyalanya menjadi besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga mengakibatkan kebakaran maka dari itu untuk menghentikan api yang tak dapat dikendalikan kita harus mengetahui proses terjadinya proses terjadinya api itu sendiri antara lain harus ada oksigen untuk mempertahankan pembakaran panas untuk menaikkan bahan bakar ke suhu pengapian bahan bakar untuk mendukung pembakaran dan reaksi kimia yang timbul dari tiga elemen tersebut jika salah satu dari tiga elemen tersebut dihilangkan maka api dapat dipadamkan penggunaan api yang dapat dikendalikan akan bermanfaat untuk keperluan manusia beberapa manfaatnya antara lain yang pertama sumber energi untuk proses endotermis contohnya proses fotosintesis dimana proses ini sangat penting bagi tubuhan hijau yang kedua adalah sumber penerangan api berguna sebagai sumber penerangan kehidupan manusia di waktu malam yang ketiga sumber energi panas untuk mengelola logam untuk dijadikan beragam bentuk material yang keempat sumber energi panas untuk pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU juga memerlukan sumber energi panas dari api untuk memanaskan air dan menghasilkan uap untuk tenaga listrik dan yang kelima sumber energi untuk mengurai material api berguna dalam mengurai material melalui pembakaran kimiawi sehingga sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan tentunya masih banyak manfaat lain dari kegunaan api namun penggunaan api yang tidak terkendali dan bergabungnya tiga unsur api yang tidak dipahami serta tidak mengetahui cara penyebaran api yang terjadi melalui proses konveksi, radiasi, konduksi, dan penyalaan langsung akan menghasilkan bencana hanya sekian semoga bermanfaat ketemu lagi dengan Fanti TV Vicky pada video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!